Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada jajan ini guys kita mau mereview makanan khas kalau tidak salah ini dari Yogyakarta bolu amprit tadi beli berapa? 2500 sudah dapat segini jajanan zaman dulu zaman dulu kita coba rasanya bagaimana saya buka dengan jajan-jajan tembok dulu sebenarnya ini cocoknya kalau dimakan pagi ada teanget atau kopi ini ciri khasnya bagaimana? ini bulat-bulat seperti ini bulat-bulat seperti ini warna-warni biasanya dominanya merah sama putih pink atau merah ini tekstur luarnya itu kasar tapi kalau dimakan itu nanti lembut jadi hancur sendiri nanti di mulut nah ini kalian tidak salah juga ya saya juga belum pernah membuat seperti ini ini dari tepung tapioca ini dari tepung tapioca sama apa namanya kelapa ya kelapa kalau bumbunya ya pelajar aja di youtube ataupun google juga banyak ya saya balansi manisnya jelas dari gula maksudnya dari saya kita coba dulu kita coba dulu guys rasanya gimana guys udah lama gak makan ini bismillahirrahmanirrahim ini giginya kompong gak makan banyak-banyak manis bisa melompong tak muka aja guys kita tebak hancur sendiri jadi kelihatannya keras api kalau digigit selimnya bisa di dimut dan kalau dimut lama-lama hancur sendiri guys gimana enak ya enak nah ini ya jadi makanan yang tradisional itu nih 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 ingat ya jangan hanya makan yang modern-modern aja yang kayak gini itu enak cuman ya memang kemasannya kayak gini ya juga ada gambar-gambarnya kartun atau apa berwarna-warni ya nah itu ya jadi cintailah produk dalam negeri ya warisan nenek moyang kita ya ya hmm munggu ada ada sedikit pedasnya kayaknya dari jahenya ada jahenya ini tebakan saya ada jahenya gak ada pedas ya kok ini asap pedas tapi sedikit kali pokoknya mantap nih ya kalau ini yang putih ya keras sih nanti sakit cucinya loh bapak kalau makan banyak-banyak manis ya gemut aja gemut hmm 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 ini mantap hijau baca di pasal regional biasanya jual kayak gini toko-toko sekarang toko roti atau mungkin snack juga kacang jual kayak gini ya namanya bulu embek sekarang mungkin kemasannya udah modern ada yang toplay ada yang plastik yang sudah bermerek juga ada khas Jogja kalau misalnya oke coba jangan tujuh cintailah makanan-makanan tapi semua kita pastarikan dan nikmati oke jangan lupa subscribe like komen share ke teman-teman kalian karena subscribe itu gratis oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih